Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Gio Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing kepada anda Yang mengenai judul skripsi Untuk itu anda harus klik subscribe channel ini Agar saya bisa lebih berkembang lagi Dan terima kasih yang sudah support Saya doakan rezekinya dilipat gendakan dan diberikan kesehatan Oke kita langsung ke materi saja ya Jadi disini saya akan memberikan pencerahan Yang barangkali dengan video ini Anda bisa lebih mudah untuk bisa menemukan judul skripsi Atau membuat alat TA nya lebih lancar ya Jadi tips dari saya Usahakan anda jangan terfokus sama judul yang berada di google Atau youtube juga ya Terus jangan memandang tugas skripsi orang lain yang sudah dibuat Nah biasanya anda akan dibingungkan Saya akan membuat alat itu karena sudah ada Terus yang akan kita buat alat ini referensinya susah Kemudian yang kita rencanakan jauh-jauh hari Sudah ada yang buat mungkin teman kita atau dosen kita tidak mengaksesi Nah seperti itu Jadi kita harus bagaimana karena semua judul itu sudah dipakai ya Atau sudah banyak di dunia internet Karena dosen itu akan semakin update ya Mereka akan browsing juga di google Mungkin ada dari teman-teman zakat tingkat kalian Yang sudah mencintakan Kemudian dari youtube juga kan Seperti itu Nah lalu Hal apa saja yang harus kita perbuat atau langkahnya seperti apa Agar kita bisa menemukan titik temunya ya Titik pencerahan oke Jadi seperti ini ya Anda bayangkan ya Keinginan, hobi, minat, semua satukan berfokus pada satu tujuan Contoh kalau saya nih ya Membayangkan keinginan, minat, bakat, dan hobi ya Saya ingin membuat alat untuk memudahkan pekerjaan manusia Nah itu Itu kan sudah ketemu ya Itu sudah ketemu judulnya Judul dalam kotretan ya Bukan judul nanti di flip-up postal ya Tapi ini judul di bayangan kita sendiri ya Judulnya akan membuat alat untuk bisa memudahkan pekerjaan manusia Itu judulnya Kemudian kita urayakan lagi Lebih spesifik lagi Jadi alat untuk memudahkan pekerjaan manusia itu banyak ya Di antaranya Entah itu dalam perekonomian Kemudian dalam sehari-hari Kemudian untuk bisa melakukan aktivitas Itu kan masih kategori mempermudah ya Untuk mempermudah pemerjaan Nah kita kategorikan lagi Nah dari beberapa tadi yang saya sebutkan Misal untuk bisa membantu dalam pertanian Dalam pekerjaan Terus dalam kegiatan sehari-hari Nah pilih salah satu mana yang masih jarang Kemudian salah satu tersebut Paling kita minati Kemudian suruh peri juga ke media Seperti buku Terus ada di internet Itu cari referensinya Tentang perancamannya Tentang pengundingannya Mungkin tidak sama ya Tapi ada yang mendekati disana Kita ambil materi Di tempat A, di tempat B, di tempat C Kita ambil semuanya Materi tersebut Kita buatkan dalam satu alat Yang Anda inginkan Nah seperti itu Contoh ini ya Saya lebih dominan kepada alat Untuk bisa membantu dalam pertanian Nah kita browsing dulu di internet Apakah sudah banyak Terus dalam fakultas lain Apakah banyak juga yang menggunakan Tugas skripsi Pemuatan alat tersebut Nah apabila masih jarang Kita buatlah itu Sebelum kita kasihkan judul tersebut Dalam beruntung proposal kepada dosen Alang-alang baiknya Kita harus berpikir dengan matang dulu Apakah kita bisa menciptakan alat tersebut Kemudian sumbernya mudah Alat dan bahannya mudah Nah yang lebih penting itu harga ya Harganya ini bisa murah Sesuai dengan okos kita ya Jadi tidak perlu muluk-muluk Tidak perlu mahal-mahal Yang penting alat tersebut Jitu ya Sempurna Sipun alat murah Kalau kita bisa meransangnya Kemudian masih belum ada Jarang Terus materinya kita Kuasai Karena kita keinginan dari sendiri ya Jadi otomatis alat tersebut Akan gampang kita cerna Dan akan bisa Dijelaskan kepada dosen pemimbing Atau dosen penguji nantinya ya Nah seperti itu Paham ya Oke terima kasih apabila video ini bermanfaat Share kepada teman-teman yang membutuhkan Kemudian like juga ya Oke nantikan video saya selanjutnya See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax